Intro Pemirsa Tim Pengawas dan Evaluasi Markas Besar TNI Angkatan Darat tinjau pelaksanaan kegiatan tentara Manungal membangun desa ke-109 Kodim 0106 di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Selain meninjau tahapan pekerjaan fisik Tim Wasif juga bersilaturahmi dengan warga di lokasi TMMD ke-109 Di hadapan Tim Pengawas dan Evaluasi dari Markas Besar TNI Angkatan Darat Komandan Kodim 0106 Aceh Tengah Laitan Kolonel Infantri TNI Sofian Memaparkan tahapan pelaksanaan TMMD ke-109 Reguler tahun 2020 di Aulama Kodim setempat Kepada Tim Wafesma Besat yang diketuai Brik Jenten Ilegowo WR Jatmiko dan Dim Aceh Tengah Mengatakan sejumlah pekerjaan fisik TMMD ke-109 Reguler tahun 2020 Kodim Aceh Tengah yang dipusatkan di Kecamatan Pegasing Hampir rampung dikerjakan Sementara Brik Jenten Ilegowo WR Jatmiko Dalam sambutannya menyampaikan Kunjungan yang dilakukan adalah untuk Mengukur tahapan pelaksanaan TMMD di Kodim Aceh Tengah Guna memastikan berjalan maksimal dan efesien Usai menerima pemaparan Tim Wafesma Besat didampingi Komandan Korem 011 Lila Wangsah Kolonel Infantri Sumarinting Baskoro Serta Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar Meninjau lokasi kegiatan TMMD di Kecamatan Pegasing Sebelum meninjau sejumlah pekerjaan fisik Di Desa Pantan Musara dan Desa Kalawih Ilang Tim Wafes bersatu rahmi dengan warga Untuk mendengar langsung tanggapan warga Terkait pelaksanaan kegiatan TMMD di dua desa tersebut Serta menyerahkan bantuan sarana olahraga Bagi pemuda dan bantuan sembako Untuk masyarakat kurang mampu Yang diserahkan secara simbolis Tiposko TMMD di Desa Pantan Musara Ketua Tim Wafes Mabesat Rikjen TNI Lugowo WRJ Niko mengatakan Tujuan pelaksanaan TMMD adalah untuk membantu Percepatan pembangunan di daerah Serta sebagai sarana mempererat Kemanunggalan TNI dengan rakyat Saya selaku tim pengawas dari Mabes Angkatan Menerat Hari ini saya datang ke lokasi TMMD Di Kabupaten Aceh Tengah Melihat pembangunannya sudah Untuk penggunaan jalan sudah 70% Dalam waktu yang masih cukup Untuk menyelesaikan 100% Kemudian untuk gorong-gorong Sudah banyak yang sudah jadi Sudah 100% Dan ini jembatan sudah 85% Menurutnya presentase pembangunan Sejumlah sarana fisik sudah mencapai target Dan berharap dapat dirampungkan tepat waktu Setelah pelaksanaan TMMD akan dilakukan Serah terima dari Satgas TMMD kepada pemerintah daerah Agar hasil dari kegiatan tersebut Dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat Dari Kabupaten Aceh Tengah Yusri Adi Ainus melaporkan